Halo ketemu lagi dengan Robby Pada video kali ini Saya ingin Memberikan tutorial Gimana cara bikin aquarium sih Susah atau gampang sih Gitu ya Jadi sebelum Kalian melihat Tutorial membuat aquarium ini Jadi pastikan dulu kalian telah Menonton video tentang Cara potong kaca ya Jadi cara potong kaca itu Linknya seperti ini ya Nah itu ya Jadi kalian pastikan dulu kalian Sudah bisa potong kaca Baru tahap selanjutnya nonton video ini Untuk tutorial Membuat aquarium ya Jadi aquarium itu Sebenarnya banyak tekniknya ya Tapi teknik saya itu teknik yang Nanti saya kasih lihat gitu ya Jadi Aquarium seperti apa Yang kita mau lihat Sebelumnya kita lihat dulu Contoh aquarium yang udah jadi ya Penasaran? Tonton sampai selesai Oke Tonton sampai selesai Ini adalah contoh-contoh aquarium Yang sudah saya bikin ya Jadi Saya juga ada bikin Tutorial Bikin aquarium dari keramik ya Seperti ini contohnya Ada ya Link deskripsinya ada disini Ya disini ya Oke Nah itu ya Tutorial Bikin aquarium dari Keramik ya Nah dan sebelum Bikin dari keramik Yang pastinya juga Tetap kita harus tonton Video saya sebelumnya Yaitu tutorial Cara potong kaca Dan linknya disini Nah itu ya Nah itu tutorial Potong kaca Tutorial potong keramik Nah maksud saya tadi Yang link tadi Tutorial potong keramik ya Nah tutorial potong keramik Dan ini Tutorial Bikin aquarium dari keramik Nah jadi ini Contoh-contoh Aquariumnya ya Nah kalau yang begini Saya pakai langsung nih 80 x 40 Satu base bawahnya ya Nah yang ini 40 x 121 Satu base ya Kita tinggal lem Sekat-sekat-sekatnya Itu tidak perlu skur ya Kita lihat yang lain Nah seperti ini ya Nah kalau kita Bikin aquarium yang gede Yang gede ya Nah contohnya ini ya Sekitar 90 x 30 x 30 Ini Kita harus pakai skur ya Nah skurnya apa Skurnya begini ya Nah Nah Itu gampang sekali ya Kita tinggal bikin sendiri Skurnya kita potong Kaca ukuran segini Terus Tatakannya Kita lem ya Nah itu skur ya Bisa juga skur Menggunakan begini ya Sama ya Skurnya model begini ya Nah tapi kali ini Saya bikin Tutorial Bikin aquarium yang simple Jadi dia Tidak menggunakan skur ya Seperti yang ini Karena ukurannya juga Tidak terlalu gede Saya bikin ukurannya Itu Ini ya Nah Ini Sudah saya siapkan Jadi ini Seperti ini Aquarium seperti ini Cuma lebih gede sedikit Ini contoh jadinya Dan Tidak perlu pakai skur Karena Kita juga airnya tidak tinggi Sementara diperuntukkan Untuk kurah-kurah Jadi airnya tidak perlu Tinggi-tinggi banget Tapi kalau Airnya mau tinggi Juga boleh Ukuran segini Masih aman Kalau mau tinggi Dan lebar Dan gede Kita harus skur Sorry ya Kita harus skur Nah Kalau skur Kita lebih aman Terhindar dari pecahnya Aquarium ya Nah ini contoh Yang Bikin dari Keramik Saya juga ada Video sebelumnya Yaitu bikin soliter Nanti bisa Lihat Bisa lihat Linknya Di sini Nah itu ya Cara bikin soliter Untuk cupang Gampang banget Gampang banget Nah jadi Kali ini Saya ingin bikin Aquarium Langsung ya Jadi Tonton terus Jadi Sebelum kita mulai Merakit Aquariumnya Saya ingin Menjelaskan dulu Apa yang ingin Saya buat Nah Saya ingin Bikin Aquarium yang Ini melebar Kesampingnya 40 Kedalamannya 30 Tingginya 24 Kenapa Ukuran begini Karena Kaca yang Adanya Begitu ya Dan Apa aja Yang dibutuhkan Dengan Spekifikasi Panjang Kali lebar Kali tingginya Seperti itu Yaitu 40 Kali 30 Satu keping Sebagai alas Gitu ya Terus 45 Kali 24 Sebanyak Dua buah Yaitu Untuk Depan belakang Ini 45 Kali 24 Depan belakang Nah itu Perlu dua Dan ini kuncinya Orang Gala Suka Salah Gitu ya Bikin Aquarium Kok Begini Jadinya Gitu ya Nah Karena ini ya Ini Karena dia Lebarnya 30 Dan kita Sistem Pengelemannya Itu Kacanya Itu Kita Tempel Belakang Dan Tempel Depan Otomatis Isi dalemnya Berkurang 1 cm Dari Ketebalan Kaca Kan 5 mili 5 mili Itu Setengah Senti Depan Belakang Jadi 1 cm 1 cm Jadi Dia Pengurangan Dari 30 Menjadi 29 Ya Nah 24 Kali 29 Sebanyak 2 keping Untuk Kiri Dan Kanannya Begitu ya Udah jelas Langsung Saja Kita Mulai Praktik Pengeleman Aquarium Nah Ini Dia Bahan Udah Saya Potong Sebelumnya Karena Kalau Kita Potong Lagi Itu Memakan Waktu Yang Cukup Lama Jadi Tutorial Potong Kaca Nonton Di Link Video Saya Tadi Sebelumnya Jadi Kita Langsung Saja Merakit Ini Pada Basic Nya Sama Merakit Aquarium Ini Dengan Merakit Solitaire Cupang Bahkan Yang Gede Begini Lebih Gampang Lebih Gampang Dibanding Solitaire Cupang Karena Solitaire Cupang Contohnya Seperti Ini Ini Sempit Kita Mau Meratakan Lem Lemnya Itu Susah Gitu Kita Memeratakan Lemnya Itu Susah Gitu Jadi Lebih Enak Yang Gede Oke Tanpa Basah Basih Kita Langsung Mulai Oke Jadi Kita Ini Kita Atur Dulu Tempatnya Kita Kasih Lem Seluruh Empat Bagian Ini Setelah Itu Kiri Kanan Yang Sebagai Depan Belakang Nah Ini Yang Sebagai Depan Belakang Ini Kita Lem Nanti Yang Ini Gak Perlu Karena Mengikuti Oke Baru Kelihatan Sorry Mari Kita Langsung Saja Jangan Lupa Kita Siapkan Juga Ini Apa Aja Boleh Sebagai Penyangga Dia Sebagai Penyangga Tidak Jangan Tidak 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 Oke ini sudah kita langsung disini kiri kanannya Nah ketika kalau sudah kita langsung saja Jangan lupa ini ya Oke Kita ratakan pakai tangan ya Nah itu ya Kalau sudah kena Kita Ini Terima kasih Oke, jika sudah begini Kita langsung tutup bagian depannya Ingat, jangan salah Yang ada lem bagian dalam Jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa Oke Oke Sudah Dia berdiri begini Biarkan dia sampai mengering ya 10 sampai 20 menit Dia mengering, habis itu kita baru tebalin Dan selesai Gampang banget kan Tahap proses pengeringan pertama dia sudah selesai Yang penting dia bisa berdiri dulu begini Sudah selesai Nah Itu kita lanjut ke tahap penebalan ya Nah, penebalan kita Hati-hati ya Jangan terlalu banyak ya Jangan lupa, jangan lupa Oke ya Ini pun rasanya kebanyakan Jadi Untuk kaca Untuk menghasilkan hasil yang maksimal Kita jangan kayak Di video saya sebelumnya yang Buat Akuarium dari keramik Jadi sisa lemnya kita tampung Kita lem luarnya enggak ya Kalau ini kita benar-benar dibuang Nanti ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya вход gimana sikup mudah Mari kita tunggu sampai kering benar-benar kering baru kita nanti coba ini kita udah sampai ke tahap pengetesan ya Mari kita coba isi akuarium ini apakah bocor atau enggak tonton terus sampai selesai ya di sini kita bisa lihat ya kalau akuariumnya mantap enggak ada bocor langsung ya yang pasti yang pasti kita belajar dari pengalaman jadi kalau kita sudah terbiasa satu kali jalan beres ya ini siap kita gunakan wariumnya ya mantap ya itu dia tadi serangkaian tutorial gimana sih cara merakit akuarium dari kaca ya cara membuat akuarium dari kaca ya begitu begitu mudahnya ya Oke jadi jika terbantu dan suka jangan lupa like comment share dan subscribe channel ini Terima kasih see you next video Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton